Intro Dalam perjalanan panjang sejarah kerajaan Tidori Tercatat bahwa istana kerajaan Tidori Selalu berpindah-pindah tempat Dan perpindahan tempat ini Juga dikisahkan dalam sebuah kisah legenda Assalamualaikum Wr. Wb Kesempatan kali ini Catatan KCP akan membahas sedikit tentang Legenda kampung Soasio Menjadi ibu kota kerajaan Tidori Namun sebelum lanjut Klik subscribe Klik subscribe dulu ya Buat orang yang belum subscribe Agar Katong bisa terus saling berbagi informasi menarik Tentang Maluku Dahulu kala Ibu kota kerajaan Tidori Tidori tidak berkedudukan di kota Soasio yang sekarang Tetapi berada di Toloa Yang ini suatu desa yang letaknya beberapa kilometer saja dari kota Soasio Pada waktu itu Menurut Sultan Tadi dijelaskan Tadi dijelaskan Setelah Sultan mengeluarkan Tita tersebut Maka para pembantunya mulai berusaha untuk memenuhi keinginan Sultan Usaha pencarian itu dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab Dan tibalah mereka pada suatu desa yang benar-benar dapat memenuhi persyaratan yang diajukan oleh Sang Sultan Yaitu desa yang dihuni oleh seorang nenek Yang dikenal dengan nama Nenek Timore Pekerjaan Nenek itu Sehari-hari ialah Mengusahakan sebidang tanah Guna kebutuhan makanannya setiap hari Itulah sebabnya Tempat itu dinamakan Limau Timore Limau dalam bahasa daerah Tidori Berarti tempat tinggal Dan Timore Yaitu nama dari Nenek yang memiliki wilayah desa tersebut Kemudian tempat yang baru itu Dilaporkan kepada Sang Sultan Tempat yang mana memenuhi persyaratan yang diinginkan oleh Sultan Dengan demikian Sultan pun memerintahkan persiapan perpindahan dari Tolua ke Limau Timore Perintah Sultan ini dilaksanakan oleh semua pemerintah Pembantunya dan seluruh masyarakat desa Tolua Dengan demikian Mulailah dibangun pusat pemerintahan baru Di Limau Timore Dalam pembangunan dan pengembangan kota Limau Timore Menjadi pusat pemerintahan Tidori yang baru Maka Limau Timore dibagi atas sembilan lingkungan atau soa Kesembilan soa yang dimaksud adalah sebagai berikut Karena Limau Timore itu terdiri dari sembilan soa Dan sembilan dalam bahasa Tidori adalah siu Maka perkampungan atau pusat pemerintahan yang baru itu Kemudian dinamakan soa siu Yang artinya kota atau perkampungan yang terdiri dari sembilan lingkungan atau sembilan soa Terima kasih telah menonton! Itulah sedikit pembahasan tentang legenda Soasio menjadi ibu kota kerajaan Tidori Lebih dan kurangnya mohon maaf ya Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa!